Malin Kundang Terbilang sangat nakal Setiap hari hanya bermain dan mengejar ayam peliharannya Suatu hari, ayahnya mencoba mencari nafkah dengan cara merantau ke negeri seberang yang katanya disana bisa mendapatkan uang yang banyak jika berhasil Ibunya dan Malin bersedih ketika mengantaukan ayahnya ke pelabuhan untuk berangkat merantau Hari demi hari, mereka menanti kembalinya sang ayah Namun tak kunjung datang Ibu Malin harus bekerja keras demi mencukupi kehidupan mereka Malin Kundang seperti biasa hanya senang bermain dan mengejar ayamnya Suatu ketika saat ia mengejar ayamnya Ia terjatuh dan terluka Malin Kundang pun menangis Hu hu hu, sakit ibu Anakku, apa yang terjadi? Ibunya bergeras, melemeluk, Malin yang menangis menangis sakit Dengan penuh kasih sayang, diobatinya luka anaknya Saat mengobati luka Malin, ibunya berkata Nak, luka ini pasti cepat sembuh Tapi bekas luka ini akan sulit hilang dan akan menjadi bekas Tak terasa waktu berjalan dengan cepat Malin Kundang pun tumbuh dewasa menjadi pemuda yang tampan dan gagal Ia menyadari bahwa kehidupannya kurang mencukupi kebutuhannya Ia ingin mencari pengalaman dan ingin melantau seperti ayahnya Malin Kundang meminta restu ibunya Bu, izinkan aku melantau ke negeri seberang seperti ayah Dan aku ingin menjadi orang sukses Aku berjanji, telah jika berhasil Aku akan kembali ke kampung ini untuk membahagiakan ibu Walau berat hati, ibunya mengizinkan anaknya untuk melantau serta mendoakannya Malin Kundang berangkat melantau ke negeri seberang Sesampanya di sana, ia bekerja keras siang dan malam Agar ia bisa menjadi orang sukses dan kaya Akhirnya, ia berhasil menjadi orang sukses dan kaya Punya kapal besar dengan suatu sawak kapal Malin Kundang pun sudah menikah dengan seorang perempuan cantik Puji seorang bangsawan yang kaya-raya Suatu hari, ia mengajak istrinya untuk mengunjungi pulau-pulau yang ada Dan akhirnya dibelang Malin Kundang di pulau di mana ia dibesarkan dulu Kapalnya sangat mewah itu membuat penduduk warga terkagum Saat Malin Kundang dan istrinya turun dari kapal besar itu Nampaklah ibu Malin Kundang yang berharap itu anaknya Yang kembali ke kampung karena telah berhasil Ibu Malin Kundang berlari lalu berjuang memanggil Anakku Malin, ini aku ibumu nak Pilihat ibunya sambil seduh-seduh Istrinya Malin Kundang berlanya Hah? Benarkah perempuan Tuhan yang miskin ini adalah ibu kakanda? Malin Kundang terkejut melihat ibunya Ibuku sudah meninggal Mungkin itu hanya pengemis Tuhan yang meminta sedekah Ibunya yang mendengar perkataan itu menjadi sedih karena tidak diakui sebagai ibunya Ibunya terus mendekat Aku ibumu nak! Mengapa kau melupakan ibumu? Malin Kundang semakin kesalah Dan tidak mau mengakui ibunya Di depan istrinya yang cantik dan kaya raya itu Lalu menyuruh awak kapal agar segera Menyingkirkan ibu Tuhan itu dari hadapannya Lalu ibunya berdoa dan mengucap Tuhan, kalau memang dia benar anakku Tetapi tidak mengakuinya Tuhan, itu adalah kandirah Hatinya seperti batu Tidak ingat kasih selalu ibunya Tangis ibu malin Karena hatinya seperti batu Maka buku itu biang menjadi batu Langit yang semula celah Berubah menjadi menakutkan Tiba-tiba Tubuh malin Kundang menjadi takut Dan tidak bisa bergerak Malin Kundang yang merasa kau Dirinya sedang terperangkutukan Langsung bersujud ke pasir di tepi pantai Dan memohon maaf kepada ibu Saat keadaan bersujud Ia berubah menjadi batu Hingga kini Batu itu masih ada di pantai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!